Tanda-tanda, cewek suka PHP alias pemberi harapan palsu Boy, supaya kamu terhindar di-PHP-in sama cewek, mendingan yuk deh simak ciri-ciri cewek yang suka PHP Yang pertama, gampang dideketin. Cewek yang tukang ngasih harapan palsu itu biasanya gampang banget dideketin Bahkan baru kenal aja langsung bisa super lengket gitu kayak orang yang udah pacaran Mungkin kamu berpikir, ah nggak juga kali, mungkin aja dia orangnya emang ramah dan friendly Ya bisa sih emang, tapi menurutku sangat super sedikit ya cewek yang bisa kayak gitu Guys, cewek pada umumnya kalau dideketin ataupun diajak kenalan sama cowok itu biasanya lebih kejaga-jaga, malu-malu Atau bahkan bisa ngerasa ngeri alias paranoid Kalau dia langsung lengket sama kamu kayak orang pacaran, hati-hati aja ya kena PHP Dan yang kedua, cewek yang PHP itu bakal ngejadiin kamu sebagai simpanan Misalkan pas kamu sama dia lagi ngobrol di chat, terus si cewek ada ngomong kayak gini ke kamu Aku lagi deket sama si Anu sih, tapi tenang aja cuma sebagai temen kok Hati-hati ya guys, kalau udah kayak gitu biasanya kamu bisa kena PHP Yang ketiga, tetap pengen nempel sama kamu walaupun dia udah nolak kamu Cewek yang sering ngasih harapan palsu itu biasanya lebih merasa nyaman berhubungan tanpa status daripada jadian Dan biasanya mereka tuh lebih suka membiarkan cowok-cowok yang udah mereka tolak untuk tetap berada di dekatnya Diajak jadian gak mau, tapi kamu gak boleh pergi dari dia Nah, yang lagi ngalamin di fase ini, sabar ya Lanjut yang keempat, dekat sama banyak cowok Cewek yang tukang PHP itu biasanya gak keberatan buat dekat sama banyak cowok Pokoknya dia itu orang yang mudah dekat dengan banyak cowok deh ya Guys, cewek yang nganggep semua cowok adalah temen baiknya itu rada buaya sih ya Saranku, jangan deh kamu ngincer cewek yang punya banyak temen cowok segudang Nanti kamu pusing sendiri So ya, itulah ciri-ciri cewek PHP yang bakal ngebuat kamu pusing sekaligus menyakitkan hati Yang mana nih yang pernah kamu hadapi Tanda-tanda, cewek suka sama kamu pada pandangan pertama Guys, cari tau yuk tanda-tanda cewek suka sama kamu pada pandangan pertama Cie, siapa tau kamu ngalamin Langsung aja lah, skui ke poin yang pertama Yang pertama, dia menciptakan kontak mata yang spesial Cewek yang suka sama kamu pada pandangan pertama Biasanya cenderung bakal menatap kamu dengan intens Dan melakukan kontak mata yang spesial Faktor pemicunya macam-macam ya guys Bisa karena dia tertarik sama penampilan kamu Fisik kamu, karisma kamu, pembawaan kamu, sikap kamu Kamu adalah tipenya dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya Kontak mata yang dia kasih ke kamu tuh rasanya bakal dalem dan lembut banget Ya, kamu pasti bisa lah ya ngeliat dari matanya Kalau dia menyukai atau ada ketertarikan sama kamu pada pandangan pertama Dan yang kedua, dia membuat suasana percakapan jadi nyaman Bisa aja kan, misalnya kamu sama dia tuh bertemu di acara teman ya Terkadang kan temen-temen tuh suka banyak kenalan tuh Nah, cewek yang suka sama kamu pada pandangan pertama Biasanya cara bicaranya ke kamu tuh lebih lembut Nadanya juga sangat ramah Mencoba akrab ke kamu Dan berusaha ngasih kesan atau suasana yang nyaman banget ke kamu Ketiga, dia nggak ragu minta kontak kamu Tanda selanjutnya kalau dia suka sama kamu pada pandangan pertama adalah Dia nggak ragu buat minta kontak kamu Entah itu minta tukeran nomor handphone Ataupun tukeran media sosial Biasanya sih ini terjadi setelah kamu dan dia tuh udah ngobrol cukup lama ya Contohnya Eh, nomor kamu berapa deh? Boleh aku catat ya WA-nya mana tau kita kontak-kontak lagi Eh, kamu ada IG nggak? IG kamu apa? Aku follow ya Intinya ya kayak gitu-gitu guys Kesannya dia pengen mempertahankan hubungannya sama kamu Nah, ini tanda paling mendasar nih Kalau ada sesuatu ketertarikan dari si dia Yang keempat, dia lebih membuka diri Cewek yang suka sama kamu pada pandangan pertama Setelah cukup ngobrol sama kamu, biasanya dia bakal lebih membuka dirinya Sehingga kamu bisa mengenal dia lebih jauh lagi Secara sadar atau nggak sadar, dia bakal berusaha nunjukin seperti apa kualitas diri yang dia punya Untuk membuat kamu terkesan So ya, kalau ada cewek yang sering banget ngomongin minat, pengalaman, rencana masa depannya seperti apa Nggak malu buat ngajak tukeran nomor handphone ataupun sosial medianya sama kamu dan lain-lain Bisa jadi dia menyukai kamu sejak awal Nah, itu aja deh guys kayaknya yang bisa disampaikan Mana tau kalian pernah ngalamin Nah, kalau kalian mau share cerita kalian masing-masing boleh banget ya Langsung aja ramein di kolom komentar Bye Tanda-tanda, cewek suka sama kamu meskipun dia udah punya pacar Gak menutup kemungkinan, cewek yang udah punya pacar bisa suka ataupun nunjukin ketertarikannya sama kamu Jadi jangan heran kalau kamu pernah ngerasa punya temen cewek yang kayaknya menyimpan perasaan ke kamu Meskipun dia udah ada yang punya Yuk, simak ciri-cirinya Yang pertama, selalu mengutamakan kepentingan kamu Cewek, kalau udah nyaman itu kadang-kadang suka seneng buat berusaha ada di dekat kamu Dia bakal berusaha nunjukin rasa ketertarikannya Salah satunya, suka mengutamakan kepentingan kamu Misalkan, kamu sama dia kebetulan mau pergi hari Jumat Terus dia bilang gini Sebenernya gue hari Jumat udah ada janji sama cowok gue Tapi gak apa-apalah gue pergi sama cowok gue minggu depan aja, gampang Bayangin guys, kalau dia rela ngerubah janji sama cowoknya cuma demi kamu So ya, kalau ada temen cewek yang sering mengutamakan kepentingan kamu dulu dibandingkan kepentingan cowoknya sendiri Berarti bisa-bisa rasa sayang si dia terhadap kamu lebih besar dong Yang kedua, sering curhat Cewek yang menyimpan ketertarikannya sama kamu biasanya suka bersikap terbuka tentang kehidupannya Dia juga bakal sering nyeritain tentang hubungannya sama cowoknya Terutama di saat-saat dia bertengkar ataupun lagi kesel sama cowoknya Dia ngerasa bahwa kamu itu bisa berperan sebagai sosok yang dapat diandalkan Kalau ternyata kamu juga ada perasaan sama si dia, berusaha lah untuk tidak bersikap cemburu ya guys Di saat dia menceritakan tentang pasangannya Jangan malah kamu ngompor-ngomporin nyuruh dia buat putus aja Nggak boleh gitu ya guys Lanjut yang ketiga, selalu ada Kamu harus menyadari ketika dia selalu ada untuk kamu di situasi apapun Itu artinya kamu telah menjadi prioritasnya Kalau dia nggak ada sesuatu terhadap kamu Ngapain juga dia harus repot-repot siaga dengan senang hati selalu ada buat kamu Cowoknya bukan, saudara juga bukan Coba pikir deh, dia sendiri aja punya cowok Ngapain harus repot ngurusin kamu Sahabat deket aja terkadang nggak sampai segitunya Lanjut yang keempat, tatapannya berbeda Cewek yang menyimpan rasa suka sama seseorang Bisa terlihat dari caranya memandang cowok tersebut Biasanya tatapannya tuh akan terlihat dalam, kuat, dan berkelanjutan Pokoknya tatapannya tuh berbeda deh guys So ya, itu dia kurang lebihnya beberapa ciri-ciri cewek yang suka sama kamu Meskipun si dia udah memiliki kekasih Pernah ngalamin ditaksir cewek seperti ini nggak? Tanda-tanda, cewek suka sama kamu dilihat dari tatapan matanya Guys, kamu bisa mengetahui perasaan seorang cewek hanya dari tatapan matanya loh Gimana nih cara mengetahuinya? Yuk, simak Yang pertama, tatapannya ke kamu terkesan adem Seorang cewek yang menyimpan perasaan sama kamu Biasanya akan menatap kamu secara lembut, teduh, dan dalem banget Kalau dia lagi berdekatan dengan kamu Dia nggak akan ragu untuk menatap mata kamu berlama-lama Seolah-olah tuh kayak betah banget gitu mandangin kamu Dan yang kedua, dia menatap kamu sambil mencondongkan badannya Cewek kalau lagi berdekatan sama cowok yang dia suka Umumnya sih akan menatap sambil mencondongkan badannya ke arah cowok tersebut Misalnya, sewaktu dia lagi duduk berhadapan sama kamu Dia akan menatap mata kamu sambil mencondongkan tubuhnya ke depan alias ke arah kamu Sebaliknya, kalau dia nggak ada ketertarikan sama kamu sama sekali Biasanya dia akan terkesan memberi batasan antara kamu dengan dia Walaupun lagi duduk berhadapan juga, dia bakal kayak ngasih batasan aja gitu Yang ketiga, menatap dua kali bahkan lebih Misalkan nggak sengaja nih kamu mergokin dia lagi menatap kamu Terus habis itu, dia malu memalingkan pandangannya sejenak dari kamu Dan kemudian dia kembali lagi menatap kamu untuk kedua kalinya bahkan bisa lebih Itu artinya dia sangat suka dengan kamu Cieee Selanjutnya, tatapan mata yang mengungkapkan kebahagiaan Cewek yang menyimpan perasaan ataupun ketertarikan ke kamu Biasanya sewaktu bertemu kamu, sorot matanya tuh seolah-olah kayak menggambarkan kebahagiaan Bisa diartikan bahwa dia lagi jatuh cinta sama kamu Mata tuh nggak bisa bohong guys Ekspresi mukanya juga, ya bakal kelihatan Yang namanya orang kalau lagi jatuh cinta tuh pasti perasanya senang dan happy Jadi bisa terlihat jelas dari ekspresi wajahnya maupun bahasa tubuhnya Guys, tatapan mata dapat menggambarkan berbagai perasaan Salah satunya adalah perasaan suka dan juga cinta Semoga bermanfaat Kalau kalian suka dengan video ini, like dan subscribe Sub indo by broth3rmax